Hai semua jumpa lagi nah hari ini sekarang hari minggu teman-teman sudah jam 12 siang saya lagi masak-masak jadi masak buat keluarga hari minggu hari ini saya masak seperti biasa tetap harus ada sup di hari minggu dan sekarang saya lagi buat saya buat lagi goreng ini perkedel tadi saya buat perkedel kentang dan ini ayam goreng buat anak-anak saya masih lanjutin buat kedal teman-teman lagi digoreng gitu jadi tadi malam itu saya sudah ambil saya aduk-aduk perkedelnya saya aduk pulak-balik maksud saya tadi malam itu saya sudah buat rendang otoran rendang dan nantinya buat dikirim besok itu saya sudah karena rendang prosesnya lama ya teman-teman jadi saya tidak mau proses asal mau cepat-cepat gitu jadi semalam saya sudah masakan hari ini saya pikir saya masaknya agak banyak karena saya mau lanjutin orderan yang lain ada bentar malam saya mau bukan malam sih sore yang saya mau bikin bakso sapi sama ungkep ayam buat ayam panggang gitu dan besoknya besok lagi hari ini saya mau bikin ayam ricah itu semua orderan teman-teman jadi rendangnya saya buat awal karena butuh waktunya sekitar tiga jam gitu ya gitu nah ini saya sup saya buat makan siang sekarang seperti biasa hari minggu itu harus ada sup karena anak-anak sama suami suka makan sup teman-teman nah ini saya lagi proses buat masak keluarga berkedel kentang sama ada ayam goreng sudah nah ini hasil rendang ini semalam ini saya masa jadi orderannya ada dua pak teman-teman nih dua pak ini sudah saya pakai vakum seal juga di besok tinggal dikirim jadi tidak di freezer ya gitu dan ini eh kuah rendangnya ini kuah rendangnya seperti itu nanti saya lanjut sebentar bakso sapi sama ungkep ayam buat ayam panggang besok pagi saya panggang jadi agak setelah selesai panggang nanti siangnya baru dikirim paketnya jadi waktunya sudah bagus dan dingin dan juga nanti saya masak ayam ricah sama sambal sambal bawang gitu teman pasangannya ayam panggang seperti itu jadi ini hari ini saya sangat sibuk juga satu saya mau laundry-laundrian alias cuci baju karena cuaca sangat bagus hari ini teman-teman saya mau jemur di luar saya mau jemur di luar jadi sambil mencuci nanti sambil memasak saya mencuci gitu nih terkirau tentang sama sebelah sininya ayam goreng anak-anak jadi makan siang kami seperti itu tadi sudah ada tidak saya tidak lupa saya punya sambal jadi ini sambal roh teman-teman makan dengan suami saya seperti itu dan karena nasi sudah ada di sini ini nasi-nasi masih anggap juga jadi seperti itu itu nanti ikuti vlog saya terus ya teman-teman karena setelah ini masih ada masak memasak ini mau makan guys dia mau makan itu perkadeo dia punya makan siap-siap dia suka makan perkadeo teman-teman jadi kalau bicara pakai bahasa campur-campur di dalam rumah ini bahasa campur-campur bahasa Inggris bahasa Ambon standarnya pendiri kadang-kadang bahasa Polandia kata saya bahasa Inggris jadi seperti ini teman-teman harap dipahami dan dimakumi oke jadi kita mau makan siang dulu nanti sebentar saya lanjut lagi masak jadi sekarang saya lagi mencuci dulu sebentar teman-teman mencuci baju yang saya sama suami yang warna gelap kemudian nanti lanjut dengan yang itu bajunya anak-anak yang gelap juga tidak campur ya teman-teman ini sudah mau selesai 10 menit lagi nanti saya jemur di balkon karena cuaca bagus setelah itu baru apa namanya priterian lainnya teman-teman yang penting kita sekeluarga sudah selesai makan siang dengan bunyi yang tadi perkadeo sup ayam goreng jadi non-stop nanti sebentar lagi jam 3 saya harus buat pancake lagi buat Natasha karena dia minta makan pancake untuk minum teh sore seperti itu dia suka makan pancake gitu teman-teman ini cucian kedua bajunya anak-anak yang tadi saya sudah jemur di balkon karena itu ada jaket sweater sama celana kerjanya si bapak jadi saya jemur ini punya anak-anak yang warna gelap yang warna yang warna terang itu nanti besok saja baru dicuci jadi mendingan pancake teman-teman dimasak mulai dari sekarang jangan sampai nanti saya lagi repot dengan adonan dan bumbu-bumbu lainnya terus saya sibuk harus buat pancake lagi jadi mendingan sekarang jadi biar dingin baru nanti jam 3 baru mereka mulai terus jam 4 minum teh sore gitu sekarang lagi sibuk main teman-teman jadi ini teman-teman pancake nya tadi sudah jadi ada sekitar 14 ya 14 dan ini tanda Natasha punya minum teh sore sudah jam 3 sudah jam 3 saya lagi tidikan air buat minum teh sore Natasha tadi pas cium apa saya lagi bikin pancake dia cium mama i want pancake dia tahu jadi ini nanti stan minta empat Natasha tiga kayaknya tiga otoh kalau dia mau ada lagi karena dia tuh pasti makan sekitar lebih dari tiga teman-teman jadi minum teh sore sudah selesai nanti lanjut yang lain lagi cucian juga itu lagi menunggu untuk dijemur teman-teman kan suka mama pancake kenapa yami blue fall ade nona you like it huh huh it's good yummy or no ya oke you did say what for mama thank you apa ade say what thank you mama like that tuh mereka lagi menunggu sore satu sambil nonton satu start seperti biasa main PS guys dengan segala macam mainan di atas meja huh no you eat first why you tell me go no don't say like this no 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 teman-teman ini saya baru buat adonan bakso dan saya mau merebusnya sekarang tuh anak-anak yang sibuk dengan tripod saya i 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 o i i i i donat 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 in the sky you want to see star or moon oke oke guys saya mau lanjut bakso dulu ada yang bilang apa you see oke jadi ini teman-teman bakso nya sementara saya repos jadi nanti tunggu dia mengapung dulu baru saya angkat tapi sampingnya saya sudah siapin apa namanya tuh rs setelah angkat dari panci baru nanti saya taruh ke sini begitu teman-teman ini saya pakai panci apa panci kukus punya saya karena saya punya panci yang lain tapi ini panci yang yang dulu tuan rumah disini kasih buat saya karena ini dia punya kayak kukusan gitu karena disini kan susah cari panci kukus jadi memang panci nya sudah kelihatan lama tapi saya suka panci ini karena sebuah guna buat saya gitu panci saya yang waktu masuk rumah ini suami sudah beli sih yang seperti ini ini peninggalan dari yang punya yang dulu tinggal disini gitu teman-teman seperti itu saya suka pakai panci ini karena ringan juga bagus gitu jadi teman-teman sementara menunggu bakso nya itu mengapung saya mau buat apa roti buat bekal suami saya besok untuk makan siang di tempat kerjanya jadi nanti saya taruh di kulkas karena sudah sekarang sudah jam setengah 6 ya teman-teman seperti ini cibata ya kalau kita di Indonesia benar cibata seperti ini cibata atau cibata maafkan kalau ejaannya salah nanti saya akan taruh keju sama salami butter keju dan salami jadi jadi seperti ini teman-teman bakal suami saya ini salami dan geju jadi buat break sih ya istirahat gitu saya masukin di kulkas karena besok dia pergi kerja jam 6 nanti dia langsung bawa seperti itu teman-teman jadi ini saya mau ungkap dulu ayam panggangnya biar besok dipanggang itu bumbunya sudah meresap teman-teman ini merah karena cabai pakai cabai yang besar ya tapi setelah diungkap nanti dia gak terlalu pedas gitu karena minyak ayam kan sudah apa menutupi pedasnya jadi tidak pedas nanti biar bumbunya meresap besok pagi baru nanti dipanggang gitu teman-teman banyak sekali masakan hari ini jadi teman-teman ayam sudah selesai ungkap sudah bikin stand makan malam stand bintang makan nasi goreng pakai bakso pakai telur kalau ini dia cuma makan dia punya cereal lagi pemakan malam jadi ini stand punya nasi goreng teman-teman pakai apa bakso sama telur gitu ayamnya sudah selesai saya ungkap teman-teman jadi besok baru tinggal di panggang buat sambal bawang seperti itu jadi kasih makan stand dulu sedia makan tasnya sudah kita mau makan malam sudah setengah tujuh nanti bersambung lagi besok oke teman-teman sekarang kita mau isi manisi bakso untuk muadri vakum ya teman-teman okei okei seperti ini teman-teman ini 500 gram ya mau ditimbang lagi jadi teman-teman tadi bakso nya sudah selesai di vacuum ayam sudah diungkep besok saya tinggal panggang aja sama ayam berica jadi nanti bersambung lagi besok jadi besok jam tigaan gitu suami sudah bawa ke apa kurir buat dikirim ke alamat masing-masing oke teman-teman sampai besok di menu selanjutnya hai teman-teman jadi jadi sekarang saya lagi proses ayam berica masih seputar orderan sama ayam panggangnya tadi sudah selesai jadinya seperti ini ayam panggang saya ini apa namanya tuh minyak ayam jadi saya oles pakai kecap dan minyak ayam juga gitu dan ini apa namanya proses ayam berica nya sebentar sebentar siang mau dikirim setelah ini nanti saya proses sambal bawang untuk paketnya ayam ayam panggang teman-teman gitu ini guys jadi sudah siap dikirim yang ini tadi ayam panggang sambal bawang bakso dan ayam berica kalau yang ini rendang teman-teman tadi suami sudah ke apa ke kurir untuk kirim paketnya itu saya lupa tulis nomor HP penerima jadi dia telepon lagi minta nomor HP dari sana minta dari kurir minta dari saya sudah kasih dan dia sudah bawah sebentar lagi dia kembali karena cuman dekat rumah sini saja teman-temannya gitu jadi tadi pas suami sampai eh langsung tanya berapa hari sampai jadi besok paketnya itu sudah sampai teman-teman dan saya juga sudah info ke eh customer saya bahwa itu besok paketnya udah sampai mereka senang sekali karena sudah tidak sabar yang satunya mau nyicip makanan Indonesia yang ayam rica itu ya karena dia suka sekali makan pedas jadi tidak sabar jadi sekarang saya lagi recharge baterai saya karena saya capi sekali terus eh lagi minum kopi teman-teman sama roti tapi tadi saya sudah benar suami kalau kembali mampir di toko di beker bisa keroisan dulu sama rotinya anak-anak buat besok terus apa namanya minggu depan masih lanjut lagi bikin order teman-teman jadi tetap harus semangat semangat begitulah saya suka dari rumah karena kan bisa sambil eh apa namanya tuh main sama anak-anak-anak apa namanya liat stand sambil belajar juga begitu jadi eh bisa produktif lah dari rumah begitu seperti itu teman-teman dan juga eh suami tidak terlalu khawatir gitu jadi dia senang juga karena saya aktif pokoknya eh apa namanya tuh eh saya tidak merasa bosan tapi saya bosan sih saya tidak bosan sih karena saya suka eh banyak kegiatan berbagai kegiatan eh yang dilakukan online seperti itu teman-teman jadi bukan hanya eh masak memasak ada beberapa kegiatan juga yang saya lakukan online seperti itu jadi eh itulah kisah saya hari ini dan kemarin kemarin itu saya banyak sekali masak karena saya prepare orderan sekaligus makan siang keluarga lanjut ke makan malam lanjut ke apa namanya tuh lagi bangun lagi prepare orderan lagi tapi ya bersyukur teman-teman jadi tak terasa waktu jadi tetap semangat saya bikin tetap semangat gitu teman-teman Oke terima kasih sudah nonton vlog saya jangan lupa comment like dan subscribe gitu seperti inilah kehidupan keluarga kami yang sederhana di mulanya bye bye